Tadi halang-halangi, Lina dipindah ke tempat Suleh, dia mantan saya keluarganya. Suami almarhumah Lina, Tadi merasa keberatan jika istrinya dipindah ke pemakaman keluarga Suleh di Cimahi. Ia pun lebih setuju jika Lina dikebumikan di pemakaman umum. Pasti sedihlah, sekarang dibegitukan, kata Tadi sambil berjalan keluar pemakaman. Kemudian saat Tadi berjalan terlihat beberapa warga menyampaikan bela Sungkawa. Makasih Bu, tuangin aja buat Bunda Lina ya, kata Tadi sambil berjalan. Untuk proses otopsi sendiri, menurut Tadi sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah lancar ya, nanti ada yang diberesin sama polisi. Abis dari sini mau imunisasi bayi, kata Tadi. Untuk hasil dari otopsi sendiri, Tadi menyerahkan semuanya ke pihak kepolisian dan kedokteran. Nanti kita lihat hasilnya, karena biar gak simpang siur, pihak dari kedokteran sama polisi juga mencari titik terang. Dan solusi yang benar-benar, jadi gak denger dari kanan kiri. Ini ada dokter ahli juga dari ID, yang sudah disumpah. Yang kita kasih pendilikan sihan aja kepada mereka biar hasilnya maksimal gitu aja, kata Tadi. Selama proses otopsi dilakukan, menurut Tadi, dirinya sempat bertemu dengan Rizky Vivian dan Putri Delina. Alhamdulillah tadi juga salim ke saya, masih respek. Karena yang diajarkan Bunda Lina kepada anak-anaknya, ya Alhamdulillah masih bijaksana. Semuanya gak ada apa-apa. Saya juga minta maaf kepada anak-anak, karena mungkin gak bisa ngasih yang terbaik buat mereka. Buat ini itu, tutur Tadi. Kemudian Tadi juga, tanpa mengklarifikasi, lagi soal larangan kepada Ibunda Lina untuk melarang melihat wajah Lina. Saya gak ada larangan, kalau dalam larangan itu karena orang-orang udah pada masuk di dalam juga. Harusnya kalau larangan kan gak ada di dalam posisinya, itu posisinya ditutupin juga. Emang udah pada kesempatan karena banyak yang gak kuat. Kalau kuat silahkan, dilihat mukanya, karena masih belum diikat total. Tadi buat larangan saya gak pernah ngelarang. Di CCTV juga bisa lihat, karena itu dibikin gonjang-ganjing. Karena kalau saya ngomong, apa-apa udah ada data dan fakta beber Tadi. Dengan adanya laporan dan opropsi ini, Tadi pun mengaku tidak merasa kecewa. Gak ada kata kecewa. Kalau di dalam ini, saya gak pernah kecewa, kata Tadi sambil menangis. Kemudian ia pun meminta maaf kepada mantan istrinya dan Sule atas peristiwa beberapa waktu lalu. Apa pernah ada statement saya sebelumnya? Sama mantan istri yang di Amerika, apa pernah saya ngejelekin? Kan gak pernah, malah beliau yang bikin cerita macam-macam. Saya minta maaf juga kepada Kang Sule. Mantan istri di AS, saya pingin mumber. Pingin semuanya buat yang terakhir saya mohon maaf, lahir batin dan doain. Dan saja Bunda Lina, kata dia lagi. Lebih lanjut terkait pemindahan Lina, menurut Tadi dirinya keberatan jika dipindah ke pemakaman keluarga Sule. Setelah otopsi, Tadi pun mengatakan kalau Lina akan dipindahkan ke pemakaman umum. Pemindahan makam, saya kemarin sempat konfirmasi sama A.A.I.T. Pertama setuju di sini, sekarang mau dipindahkan ke pemakaman umum. Tadinya mau dicimahi, saya gak setuju karena itu gak tengah-tengah. Kalau tengah-tengah, sekarang di pemakaman umum di Nanggrop, di dekat makam Aki Saal, kakek almarhum Bunda Tutur Tadi. Menurutnya setelah proses otopsi selesai, Lina pun akan segera dipindahkan. Hari ini langsung dipindahkan, itu hasil musawarah, katanya lagi. Soal penolakan pemindahan ke Cimahi, menurut Tadi hal itu dikarenakan pemakaman di Cimahi bukan merupakan pemakaman keluarga Lina. Ia pun bahkan akan membuat pernyataan legal agar tidak ada lagi pemindahan makam Lina. Mau bikin hitam di atas putih, biar nanti gak ada yang mindahin lagi ke Cimahi. Cimahi kan bukan siapa-siapa lagi, itu mantan. Saya keberatan, kalau di pemakaman umum saya setuju. Itu kan bukan keluarganya, teh Lina lagi sekarang. Keluarga teh Lina dicicadas jelasnya. Itulah guys, kesepakatan Musawarah antara keluarga besar Lina, Sule, dan Teddy. Lalu bagaimana untuk kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.